Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Dengan Materi pelajaran kedua Yaitu Bahasa Indonesia Ya Mari kita awali Pembelajaran hari ini Dan bersama-sama Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga lancar Semuanya Tidak ada halangan apa-apa Dan ilmunya Sampai Ilmunya bisa didapatkan oleh kalian semuanya Oleh kita semuanya Ya Bisa dilihat Di buku yang kalian pegang disana Atau yang ada di depan kalian Dibuka Untuk halaman 4 Halaman dari halaman 3 Kita akan mengenal Tema 1 Indahnya kebersamaan Subtema 1 Keberagaman budaya Bangsaku Dan dimuatan Bahasa Indonesia ini Tentang Gagasan Gak ada gagasan pokok Ada gagasan pendukung Ya Yang harus kalian cermati Yang harus kalian pahami Disini kalian Cukup Yang pertama Tahu dan paham Apa itu gagasan pokok Apa itu gagasan pendukung Yang kedua Ya Bisa mencari Ya Bisa mencari Bisa menemukan Bisa mengidentifikasi Dari nanti Contoh Kalimat Yang disampaikan Kalimat Yang ditugaskan Kemudian kalian baca Dan cermati Mana yang termasuk gagasan pokok Mana yang termasuk gagasan pendukung Kalau kalian sudah bisa menemukannya Selesai Kalian sudah paham Gampang kan Aduh Ada suara azan Ada suara azan Allah Akbar Gak apa-apa kita lanjutkan ya Ya Allah mohon maaf Pertama Sekali lagi Gagasan ada dua Satu gagasan pokok Yang kedua Gagasan pendukung Ya Apa itu gagasan pokok Jadi Gagasan pokok itu adalah Topik yang dibahas Pada suatu teks Topik yang dibahas Pada suatu teks Itu ya gampangnya mah Gagasan pokok adalah Topik Yang dibahas Pada suatu teks Gagasan pendukung apa? Apa itu gagasan pendukung? Ya Kalau bahasa Textbook Secara tekstual Jadi gagasan pendukung itu Urayan Atau informasi tambahan Pada suatu teks Yang terletak Pada kalimat penjelas Atau intinya begini Weh Kalimat pendukung Adalah Kalimat tambahan Eh Gagasan pendukung Adalah Kalimat Tambahan Atau Informasi tambahan Cukup Seperti itu Ya Pakai bahasa kalian Masing-masing Ya Awas Gagasan Pokok dan gagasan pendukung Itu ada yang tersurat Tersurat itu tertulis ada Ada yang tersirat Ya Tidak tertulis Ya Oke Jadi sekali lagi Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu Ada yang tersurat Ada yang tersirat Tapi ini untuk di kelas 4 Tidak begitu dalam Di pelajarinya Cukup Di kelas 4 ini Kalian cukup Tau arti Tau Yang mana gagasan pokok Yang mana gagasan pendukung Begitu saja Ya Ya Pak bagaimana kita bisa menemukan gagasan pokok Biasanya Gagasan pokok itu Kalau untuk Materi Di Jenjang SD Atau MI itu Khususnya kelas 4 Itu Biasanya Berada di awal kalimat Tapi nanti Mas sebetulnya Untuk kalimat Atau gagasan pokok itu Adanya bisa di awal Bisa di tengah Bisa di akhir Ya Tapi untuk di kelas 4 Yang pernah bapak pelajari Ya Untuk kelas 4 Gagasan pokok itu Semuanya Disimpan Di Awal Kalimat Mungkin nanti Kalau sudah sangat paham ini Kelas 5 Atau kelas 6 Baru ada di tengah Bisa juga ada di akhir Seperti itu Ya Oke Pak Bagaimana cara kita Untuk menentukan Gagasan pokok Dan gagasan pendukung Ada teknisnya Satu Ada tiga Satu Bacalah Teks dengan Seksama Artinya Baca teks Seksama itu Bukan berarti teriak-teriak Ya Dibaca Batik merupakan Kain tradisional Indonesia Dibaca dalam hati Sambil dipahami Diingat-ingat Ya Satu Bacalah teks Dengan seksama Kedua Cermati Dari mulai kalimat pertama Hingga kalimat akhir Setiap paragraf Ya Jadi Suatu teks itu Ya Terdiri dari beberapa paragraf Tahu paragraf kan Nah Gambarnya seperti ini Nah Ini suatu teks Ya Nah ini Paragraf Ini paragraf satu Ini paragraf dua Seperti itu Ya Ini namanya paragraf nih Ada yang menjorok Seperti ini nih Ini namanya paragraf Itu yang kedua Mencermati setiap kalimat Yang ketiga Temukan kalimat utama Dan kalimat penjelas Dalam suatu Teks Atau paragraf Tersebut Ya Contoh di buku disana Ada Kalimat Tentang batik Tentang batik Itu hanya Satu paragraf Itu Ya Kalian baca Dari mulai batik Merupakan Sampai misalnya Batik Bali Mana Gagasan pokoknya Ya Bisa dilihat di belakangnya Untuk contoh Jadi kalimat utamanya itu Batik merupakan Kain yang memiliki Motif tradisional Asli Indonesia Boleh Boleh seperti itu Atau Mudahnya Untuk di awal ini Begini saja Batik merupakan Kain tradisional Indonesia Itu juga udah betul Buat Bapak Udah hebat Itu Ya Kemudian kesananya Batik itu Bisa dengan cara Dilukis Atau dicetak Kain berasal Kain batik Berasal dari Pulau Jawa Ya Kemudian Terus dan lain sebagainya Macam-macam batik Beberapa daerah Di luar Pulau Jawa Juga menggunakan batik Sebagai pakaian tradisional Misalnya Batik Bali Nah Itu semua Selain Batik Merupakan Kain tradisional Indonesia Itu semua Selain itu Disebutnya Gagasan Pendukung Contohnya begini Atau biar gampang ya Contoh Gagasan pokoknya Adalah Misalnya Kelas 4A Topiknya itu Yang dibahas Tentang Kelas 4A Kelas 4A Adalah Kelas Yang Salah satu Kelas yang Luar biasa Di Sekolah MI Nurudha Cikampek Cukup Gagasan Pokoknya itu Kelas 4A Adalah Kelas Yang ada Salah satu Kelas Yang ada Di MI Nurudha Cikampek Bisa Contohnya Seperti itu Mana pak Gagasan Pendukungnya Penjelasannya Kelas 4A Itu Terdiri Dari 32 Siswa Kemudian Kelas 4A Itu Siswa Laki Lakinya Ada 13 Siswa Perempuannya Ada 19 Misalnya Ya Kemudian Di Kelas 4A Itu Ada Anak Anak Yang hobi Main bola Sekian Orang Itu Selain Semuanya Selain Yang tadi Itu disebutnya Kalimat Penjelas Atau Gagasan Pendukung Seperti itu Kurang lebih Contohnya Biar kalian Gampang Mencerdanya Seperti itu Bisa Dipahami Ya Itu Sudah Yang penting Kalian Tahu Tentang Apa itu Yang disebut Dengan Gagasan Pokok Apa yang Disebut Dengan Gagasan Pendukung Ya Itu Kemudian Oh ini Gagasan Pokok Ini Gagasan Pendukung Bisa Mencarinya Kemudian Yang terakhir Perbedaan Perbedaan Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Apa Perbedaan Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Bisa Dilihat Dalam 13 Ya Perbedaannya Itu Terletak Pada Fungsi Setiap Gagasan Kalau Gagasan Pokok Merupakan Inti Dari Paragraf Sedangkan Gagasan Pendukung Adalah Penjabaran Penjelasan Atau Informasi Tambahan Dari Gagasan Pokok Tersebut Seperti Tadi Kelas 4A Ya Misalnya Itu Gagasan Pokoknya Gagasan Pendukung Ada 32 Siswa Ada 13 Laki-laki 19 Perempuan Ada Yang tinggal Di Wilayah Sukaseri Sekian Orang Yang tinggal Di Cikampek Baru Sekian Orang Dan lain Sebagainya Ya Itu Disebutnya Gagasan Pendukung Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Pak Pemuan-pemuan Bagaimana Oh iya Kan online Kita Nggak Live Streaming Nanti Kedepannya Kita coba Ya boleh Kita live Streaming Seperti itu Untuk Pembelajarannya Udah Selesai Untuk Pembahasan Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Jadi Sekali lagi Kesimpulannya Paling terakhir Gagasan Pokok Adalah Topik Yang dibahas Pada suatu Teks Gagasan Pendukung Adalah Informasi Tambahan Cukup Begitu Kemudian Apa Perbedaannya Dimana Perbedaannya Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Terletak Pada Fungsi Setiap Gagasan Jadi Setiap Gagasan Setiap Paragraf Itu Beda-beda Fungsinya Jadi Kalau Gagasan Pokok Itu Adalah Inti Dari Sebuah Paragraf Dan Gagasan Pendukung Adalah Penjabaran Atau Penjelasan Dari Gagasan Pokok Tersebut Seperti Itu Ya Mudah-mudahan Kalian Paham Tapi Mudah-mudahan Kalian Tidak Puas Dengan Penjelasan Bapak Ini Sehingga Kalian Mencari Baca Lagi Di Buku Buka Lagi Di Internet Boleh Dengan Pengawasan Orang Tua Nanya Ke Kakak Nanya Ke Mama Nanya Ke Bapak Kalau Mama Bapaknya Ada Di Itu Dan Paham Boleh Minta Bantuan Kepada Ayah Kepada Bunda Di Rumah Karena Ayah Dan Bunda Atau Mama Di Rumah Juga Itu Adalah Guru Kalian Di Rumah Ya Jadi Orang Tua Itu Orang Tua Di Rumah Ayah Dan Ibu Di Rumah Adalah Orang Tua Di Rumah Dan Guru Di Rumah Bapak Ibu Guru Di Sekolah Adalah Guru Di Sekolah Juga Orang Tua Di Sekolah Seperti Itu Sekaligus Sebagai Orang Tua Di Sekolah Jadi Antara Guru Dan Orang Tua Itu Harus Menjalin Sebuah Kemistri Ya Harus Ada Keterikatan Emosional Ya Harus Kenal Ya Orang Tua Wajib Kenal Dengan Gurunya Dengan Guru Anak Anak Dan Guru Pun Sebisa Mungkin Kenal Dengan Masing Masing Orang Tua Dari Anak Didiknya Seperti Itu Ya Sehingga Akan Terjalin Sebuah Industri Yang Luar Biasa Untuk Kebaikan Pembelajaran Anak Anak Sebagai Harta Sebagai Aset Termahal Kita Di dunia Dan di akhirat Insyaallah Kalau anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Seperti Itu Terima kasih Mohon maaf Kalau Bapak ada Salah Akhir lukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Jumpa Lagi Esok Hari Oke Dadah Lagi Dabuk Baik Diah 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 Diah